Halo semua kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi terbaru dari Google Translate atau Google terjemahan dimana Google meluncurkan aplikasi dalam bentuk versi Androidnya sehingga kita bisa mendownload aplikasi Google Translate yang ada di Playstore Nah untuk mendapatkan aplikasi itu kamu hanya perlu mendownloadnya melalui Playstore saja atau melalui Appstore Nah adapun keunggulan dari Google terjemahan atau Google Translate itu adalah kita bisa menerjemahkan tulisan yang mana kita tidak harus menulis tulisan itu gitu misalkan kamu sama sekali tapi tidak mengerti atau tidak tahu tentang tulisan Korea atau tulisan Mandarin nah jangan perlu khawatir karena dengan Google Translate ini kita bisa men-scan tulisan tersebut dan juga langsung bisa menerjemahkannya caranya gimana pertama kamu harus install dulu nih aplikasi Google Translate nya terlebih dahulu versi Androidnya kemudian setelah di-install kamu membuka aplikasi Google Translate tersebut dan disana kamu bisa melihat eh tampilan seperti ini tampilan awalnya nah disini ada tulis tangan percakapan suara ataupun kamera kamu pilih kamera nah disini kita akan mencoba mendeteksi kalimat apa ini yang terdeksi yang terdeteksi kira-kira ya nih provision bride apa nih ya nah bekal sepertinya tidak eh kadang bisa kadang nggak coba kita pindah ya ini sebenarnya judulnya bekal pengantin coba kita pindah eh nah kita bisa pilih nih pengantin juga bekal coba kita pilih semua di sini ada tertulis martof masterpiece buku pernikahan ini ini apa ini Wisi Mahmud Mahdi Oh ini penulisnya oke bekal pengantin Nah otomatis dengan telah terseken kata tersebut kita langsung bisa menerjemahkannya nih nih ini disini dalam bahasa Inggris kita juga bisa mendengarkannya nih coba kita gunakan tulisan lain kita gunakan bahasa Arab terdeteksi tidak ya kita pindah Oh ternyata bahasa Arab tidak terdeteksi ini guys coba atau mungkin hurufnya terlalu kecil ya coba kita pindah yang ini nah kepindah ini kayaknya ternyata tidak bisa nih huruf Arab guys nah spesialnya adalah ketika kamu mengarahkan Google Translate ini dia akan mendeteksi kalimat atau kata yang ada dalam buku tersebut nah dia bisa langsung mentranslate buku tersebut nih kayak this hadith saw it's overused in apa ini berubah-ubah terus ya tapi pada intinya dia bisa mendeteksi kalimat atau kata yang ada dalam buku tersebut sehingga misalkan kamu punya buku nih buku dalam bentuk bahasa apa dalam tulisan bahasa Inggris atau bahasa Inggris kamu juga bisa membaca buku tersebut tanpa harus diterjemahkan terlebih dahulu caranya adalah menekan kamera yang ada pada aplikasi Google Translate nah kemudian kamu bisa mengubah dari Indonesia ke Inggris atau sebaliknya dan kamu tinggal mengarahkan HP kamu kepada kalimat yang akan kamu Translate itu nah jadi kayak gini nih tulisannya ini diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Inggris nah untuk khusus untuk tulisan Arab nih sepertinya tidak bisa terdeteksi nih karena mungkin coba kita rubah ya Arabian Arab nah udah harus download nih ternyata teman-teman oke Arab oh wey ternyata tulisan Arab juga sudah bisa terdeteksi nih they cheater with Alpir circuit coba kita terjemah ke dalam bahasa Indonesia hmm ini tulisan Arabnya tulisan Arabnya tulisan Arabnya menyatakan bahwa dan bekerja sama dengan Alper dan Takwa tapi pada aslinya ini tulisannya wata'awanu alalbirri wat takwa artinya dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa oke nah untuk pembahasan menggunakan Google Translate aplikasi ini ya dalam bentuk Android cukup sekian saja nanti kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya oke sampai jumpa di video selanjutnya deh ya 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 Terima kasih.